Terima kasih telah menonton Hal ini didasari oleh banyaknya ketidakpuasan dari masyarakat Bahkan mantan ketua MK, yaitu Bapak Mahfud Menegaskan, kini hukum berlaku hanya bagi orang-orang yang atas saja Atau kurang beruntung karena tidak memiliki uang Hukum masih bisa diperjual berikan oleh orang-orang yang uang Itu banyak banget dosanya Nah, kenapa sih kayak bisa? Itu benar gak? Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam sejahtera untuk kita semua Halo semuanya, halo 34 Hari ini, aku dan teman-teman aku dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Akan mempresentasikan ke kalian sedikit tentang profesi hukum Oh iya, aku makin, jaksa, advokat, dan taris Semua itu markas besar dengan jaksa album ya? Tidak, enggak, enggak, enggak Tidak, enggak, 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 enggak Oke, sebelumnya gue pengen nanya nih Kemarin ada yang mengikuti kasusnya salam tuh Atau menurut kalian, itu Hakimnya itu adil enggak sih? Jadi maksudnya nomor gak sih? Enggak, awalnya enggak terlalu sih Tapi di keputusan akhirnya menurut aku itu udah sedisi lebih adil Tapi menurut aku masih kurang Suka ada, apa ya, ada giyum Hakim tuh wakil Tuhan di bumi gitu Kalau jadi Hakim tuh kakinya setengah masuk surga, setengah masuk kata Kalau ada yang penasaran, ini baju Hakim Bedanya sama jaksa, itu jaksa yang hitam gitu, ini melar Nah, Pak Usidan ini merupakan salah satu Hakim juga dari Hakim Selain daripada pembaik buat kakek sekarang Nah, kemudian waktu itu ada bubuk wajahnya, ada pendagang potong yang adil Ditampilkan hadir dalam sistem pemerintah tangani, peninggungan HAM, dan biasa sekalian Yang pertama, apabila diketuk sekali, nandakan bahwa menghasilkan sebuah keputusan sementara Apabila diketuk dua kali, itu disuruh proses tidak mengajadi Ditunjukkan lebih dahulu Dan biasanya juga, kalau seandainya ternyata ada pergantian Hakim Itu dilakukan porsi dalam Kemudian juga, apabila bukan dilakukan sebanyak tiga kali Fungsinya untuk membuka dan menutup persidangan Serta menyusahkan keputusan akhir yang tadi sudah bisa menyusahkan keputusan akhir Dan yang terakhir, untuk ketukan lebih dari tiga kali itu Fungsinya, seandainya antara para pihak itu berantem Nah, itu biasanya Hakim Menenangkan para florernya atau para pihaknya Itu ditukung berkali-kali Jadi lebih dari tiga kali Ada yang tahu enggak Setelah mahal manfaat bisa terkenal selain Dia kaya, dia kaya karena apa? Oke, sekarang aku bilang kemandanya Sebenarnya itu avokat apa sih? Pak manfaat sebenarnya ngapain sih? Avokat adalah orang yang berprofesi dalam memberikan jasa hukum Jasa yang diberikan oleh avokat itu ada berupa bantuan hukum juga Dimana bantuan hukum ini dikasihnya cuma-cuma Tapi aku kan setelah daripada hukum Dia juga punya kode etik Untuk apa sih? Gara-gara setiap kita bekerja Setiap semua profesi kita bekerja Biasanya itu ada kode etik untuk apa Karena kita harus ada yang dipegang teguh Kayak itu etika dan tanggung jawab profesi Kalau misalnya harus jadi PNS kali ini Kalian enggak boleh jadi PNS Kalau pejabat negara lain Kalian enggak boleh jadi Harus emang ya udah tepat aja Kalian kalau masih SMA Kalian enggak apa-apa Dan tidak salah untuk menentukan Kalian jadi bagaimana Ini pembahasan lagi Tadi kembali saat ini Jadi apakah betul tugas advokat itu adalah Membela pekerjaan masalah Tidak ya mojo Menurut aku sendiri Apakah betul tugas advokat adalah Membela pihak yang salah Itu salah Karena advokat juga bisa membela yang benar Karena setiap individu yang ada di Indonesia ini Berhak mendapatkan hak yang sama di mata hukum Hukum masih bisa diperjual berikan Oleh orang-orang yang punya uang Apa tanggapan kakak-kakak Dalam menghadapi hal tersebut Mungkin ini enggak beda jauh sama Jaksa Yang minimalnya kalian baru bisa Menjadi notaris di umur 20 juta tahun Dan kalian juga harus secara mental Dan kalian harus Tidak boleh jadi kalangan PNS atau pejabat pemerintah Dan juga menambahin Kalau nanti kalian menjadi notaris Nolus dari SH Kalian harus menjalankan Magang wajib juga selama 24 bulan Secara bertur-tur di kantor notaris Nah di umur 27 tahun ini Baru kalian bisa membuka praktek Nolus kantor notaris sendiri Jadi notaris Kalau kalian nanti gil-ganggar kewenangannya Dan kalian menjabat Dia enggak boleh semena-mena Ada kodoretik yang harus dijalankan Dan uang sama langgar Dia bisa aja diturunin dari jabatannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya.